Intro Hai, Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang belajar, dimanapun Anda berada Salam jumpa lagi dengan saya, Pak Edy Sugianto Founder dan Guru Besar NaksDNA Institute of Quantum Mind Technology www.naksdna.com Sahabat, dalam kesempatan kali ini, Pak Edy akan mengupas topik Bab, Gendam Asmorojati, dan Rahasia Lunas Utang Ini saya jadikan menjadi audio yang keempat dari serial Cara menghadirkan hoki, keberuntungan, dan keberlimpahan rezeki dalam hidup kita Kebetulan baru saja ada seorang sahabat Sudah kirim inbox di Messenger, di Facebook Dia adalah member dari grup Jagat Rezeki Kristal yang ada di Telegram Dan sudah mengamalkan pelajaran gratis yang ada di sana Yaitu Gendam Asmorojati Sahabat ini Sebelumnya curhatnya macam-macam banyak lah ya Istilahnya Kursi kehidupan rumah tenaga yang gak harmonis, dikejar hudang, segala macam Pagi ini ya, dia kirim inbox ya, saya bacakan Assalamualaikum Master Alhamdulillah, kemarin saya dan suami saling memaafkan Terutama saya merasa lega setelah suami Memaafkan segala kesalahan Banyak banget dosa-dosa saya sama suami Alhamdulillah, semoga menjadi awal untuk melangkah lebih baik Saya lagi belajar ilmu dari Master Tapi masih jarang fokus Terutama kalau ada yang nageh hudang Panik Pak, dan lain-lain Gimana cara menasikapinya Pak? Sementara saya belum usaha Semoga ada jalan keluar Oh iya, oh iya Pak Siapa tahu saya bisa ke Jakarta mengadari pelajaran yang Bapak adakan Mungkin maksudnya itu yang Maret, tanggal 17-18 Maret Besok itu ya, di Jakarta itu ya Apa yang gak mungkin kan Pak? Ya, mungkin saja lah Yang penting niat Saya seles Pak, masukin barang ke gerosir Pak Yan Saya bertemu dari konsumen toko besar Di Lampung Tapi sekarang menurut saya belum ada lagi Semoga Allah masih bersedia kesempatan untuk usaha lagi Amin Assalamualaikum Amin Jadi, begini ya Sebagai mana kemarin Eh, tadi malam ya Sudah saya jelaskan di fanpage saya Sabda Sakti Terkait dengan ilmu gendam yang diajarkan oleh NaksDNA Saya tidak akan berbicara mengenai ilmu gendam yang ada di luar sana Karena saya tidak tahu Seperti apa persisnya ilmu gendam yang diajarkan oleh perguruan lain Karena saya memang tidak pernah belajar ilmu gendam ke perguruan lain Semua ilmu-ilmu yang saya berikan di sini Termasuk diantaranya ilmu gendam Itu sebenarnya adalah fitur-fitur Isi ibarat kita punya HP HP kan ada banyak fitur aplikasi Ada aplikasi untuk membuka email Ada aplikasi Facebook Ada aplikasi SMS Ada aplikasi video Audio Nah, itu kan namanya fitur-fitur aplikasi yang ada di handphone kita Nah, sebenarnya Apapun program keilmu yang saya berikan Baik dalam program gratis Walaupun program yang berbayar Ataupun premium Intinya adalah bagaimana kita mengenal diri Bagaimana kita menggali potensi diri Bagaimana kita menggali potensi diri Mengenal diri Sehingga kita dapat memunculkan sisi terbaik diri Kita mengolah inner power kita Kita mengolah kekuatan bawah sadar kita Itu intinya yang sebenarnya Jadi, soal mau dibakai untuk gendam dan sebagainya Itu hanyalah fitur-fitur dan aplikasi Nah, karena yang menjadi tujuan kita adalah mengolah diri Mengolah dunia badan kita Secara otomatis itu akan menaikkan level kesadaran kita Satu Dan secara otomatis juga Jika Ditambahkan dengan belief system yang dimiliki oleh masing-masing peserta Maka akan dapat menaikkan pening spiritualitas mereka masing-masing Itu ya Jadi Gendam yang saya ajarkan Dalam program apapun Baik dalam program gendor yang premium berbayar Maupun dalam program gratis Semuanya termasuk ke dalam Ranah-ranah kebaikan Ranah vibrasi yang baik Ya Level kesadaran yang diaksa adalah level-level kesadaran yang ada di zona power Jadi ya makanya sering saya sampaikan ke teman-teman semuanya bahwa Ilmu gendam kita ini hanya dapat digunakan untuk kebaikan Nah kenapa? Ya karena Untuk dapat menggunakannya kita harus masuk ke dalam level kesadaran power Kita harus menjadi seorang The wisdom Kita menjadi seorang yang bijaksana Kita Bergetar dalam vibrasi-vibrasi emosi yang bijaksana Vibrasi-vibrasi emosi yang power Nah bagaimana kita dapat mengerugikan orang lain Kalau getaran hati kita sedang baik Iya kan? Kalau hati kita sedang baik kan kita gak mungkin merugikan orang Gak mungkin kita mau merusak orang Gak mungkin kita mau nipu orang Gak mungkin kan hati kita sedang baik Kita akan merugikan orang lain Kita akan menipu Berbuat jahat Jahat dan sebagainya Itu karena kita lagi bad mood Karena kita lagi gak enak hati Kita lagi hati Kita lagi jahat Lagi ambisi Lagi pengen memilih Pengen menguasai dan sebagainya Jadi Semua pembelajaran-pembelajaran yang saya berikan di kelas-kelas itu semua Adalah memang tergolong Saya beri nama dengan spiritual gendam Teknik mempengaruhi orang lain Dan juga alam semesta Tapi yang bernuansakan spiritual Yang membawa level kesadaran kita ke arah kebaikan Contoh Gendam Asmorojati Kalimat mantranya adalah begini Bismillahirrahmanirrahim Asmaullah Ya Rahmanirrahim Wujud Ini sebenarnya adalah hakikat atau filosofinya Saya ambilkan dari kalimat Bismillah Saat kita mengucapkan mantra itu Kalimat afirmasi itu Sebenarnya kita sedang menegaskan ke dalam hati kita sendiri Bahwa Kita ini sedang bersama Allah Asma Allah Kita ini sedang bersama Allah Asma-asma Allah sedang hadir dalam hati kita Dalam diri kita Ya Rahmanirrahim Kasih dan sayang Allah Wujud dalam hati Sikap dan perbuatan juga perilaku kita Dan itu mewarnai getaran energi kita Itu kalau dalam level Kesadaran Dalam vibrasi emosi dari Tabel Huggins Kita masuk dalam apa? Kita masuk dalam vibrasi Cinta kasih Kasih sayang Keyakinan Keberanian Itu level energinya berapa itu kan ya Level energi kita Sudah tinggi banget Ya kan? Cinta kasih dan sukacita Itu sudah energinya 500 Sudah 540 itu kalau saya baca di sini Kemudian karena kita lakukan dengan Apa? Kita merasakan hadirnya Tuhan Itu sama dengan berzikir Kita hadir Nah saat kita berzikir dan mengingat Allah Apa yang terjadi? Saat kita berzikir dan mengingat Allah Yang terjadi adalah ketenangan dalam kehidupan Begitu kan? Nah ketenangan itu kalau dalam bahasa di sini Di dalam level vibrasi Dari Tabel Huggins itu masuk dalam kedamaian Kedamaian itu energinya 600 Ya kan? Nah karena kita merasa damai dan merasa penuh dengan rasa cinta kasih Otomatis kita juga bersyukur Kita memperoleh pencerahan Energinya itu sudah berapa itu Semua vibrasi emosi yang ada di level power Itu dengan praktek gendam asmoro jatuh-jatuh Sudah hadir di dalam diri kita Jadi sejak dulu DNA itu mengajarkan yang simple-simple dan praktis Kita tidak terlalu mendaki-daki Membanyakan bahasa-bahasa Inggris yang non-linear Linear, dualitas, non-dualitas Yang bulat-bulat bahasa yang bulat-bulat Tidak usah Praktikan saja yang sudah saya berikan Dengan sepenuh penghayatan Secara otomatis level vibrasi emosial Itu naik ke level yang seperti itu Yang mereka yang menggunakan bahasa yang bulat-bulat seperti itu Kita tidak usah pakai bahasa yang bulat-bulat Secara otomatis level kasaran kita Vibrasi kita sudah naik ke situ Hanya dengan mengamalkan Amalan gendam asmoro jati saja Nah Sebagaimana Yang dialam oleh mbak yang Messenger ini Kemarin sebelum mengamalkan ini Tidak ada orang sama sekali ya Tidak ada keterangan itu dan sebagainya Alhamdulillah kan Setelah dia mengamalkan gendam asmoro jati Sehingga apa Kondisi rumah tangganya sudah mulai Membaik Yang tadinya penuh dengan pertengkaran Ketidak harmonisan Sekarang sudah mulai harmonis Sudah mulai bisa saling memaafkan Satu level kesadaran kita sudah ada di level kesadaran yang lebih tinggi Masuk dalam getaran-getaran vibrasi power Maka kita dalam mesikapi kehidupan Mesikapi dinamika kehidupan Kita akan menjadi lebih bijaksana Kita lebih dapat Bersikap lebih baik Berperilaku lebih baik Bahkan walaupun seandainya Yang vibrasi yang sedang mengena kita Vibrasi yang sedang Menginterferensi Atau mengacaukan medan magnet kita Vibrasi-vibrasi yang negatif Tetapi kalau kita sudah mengamalkan Amalan-amalan seperti ini Tidak pakai mikir Tidak pakai Gimana ya caranya vibrasi Tidak pakai Hadirkan Getaran Vibrasi gendam asmoro jati Secara otomatis Level vibrasi Anda Sudah naik ke level vibrasi power Dan apapun gelombang Negatif yang hadir dalam diri dan juga kehidupan Anda Dari arah manapun Otomatis netral Dan berubah menjadi positif Itu yang terjadi Sehingga Ketika kondisi rumah tangga yang kacau Balo sempat itu Dia sudah mengamalkan Gendam asmoro jati Akhirnya Karena Segala Kacau rumah tangganya Dihadapi dengan Lalu-lalu kesedaran yang tinggi Efeknya apa? Efeknya ya santai Tenang saja Akhirnya kehidupan rumah tangga Menjadi lebih harmonis Karena teman ini kan Masalahnya Banyak ya Kompleks ya Ibarat Orang sakit gitu Termasuk kompleks Penyakitnya ya Macem-macem Kalau rumah sakit gitu Sudah masuk Sudah kompleks sekali Ya Rumah tangga kacau Kena hutang besar Bisnis macet Kehabisan model Dan sebagainya Ya Ibarat kata Perbaikannya Step by step Secara Alhamdulillah Untuk garam rumah tangga Sudah baik Sudah baik Ini sudah bagus Sudah awal Daripada lembaran baru Kehidupan bagi dia Betul Ya Terus kemudian Ya Insya Allah Kalau teman ini Ya Istiqomah mengamalkan Meditasi Asmorojati Insya Allah Soal keuangan Soal finansial Dan sebagainya Juga akan menjadi Semakin baik Dan semakin baik Karena apa? Contoh Masalah modal yang habis Ataupun masalah Hutang yang besar Nah dia Kalau sudah Betul-betul Energi Daripada Asmorojati Sudah semakin makom Makom artinya Makom itu Menyatu dengan dirinya Maka ketika Dia ada Tukang nageh hutang Kalau ke rumahnya Ada orang datang Mau nageh hutang Segala macam Dia akan dapat Mesikapnya dengan rasa Berani Penuh tanggung jawab Dan tenang Jadi yang namanya Semua kepaningan Kecemasan itu Tidak ada Hilang semuanya Dia tenang Damai Berani Dan siap bertanggung jawab Atas semua yang sudah terjadi Nah Ketika Yang tumbuh Yang seperti itu Entah kenapa Tanpa alasan Biasanya yang nageh Juga akan jadi tenang juga Yang nageh Jari tenang Tidak kesusu Tidak Memburu-buru waktu Dan bisa dinego Akhirnya Jadi Sebesar apapun hutang itu Sebesar apapun hutang itu Semepet apapun Deadline-nya Akhirnya semuanya Bisa dinego Akhirnya semuanya Berjalan dengan baik Hutang besar Dengan deadline Yang mepet Segala macam Akhirnya bisa di Atur kembali Diregulasi kembali Sehingga Jadinya enak Ketika sikap kita Tenang Ada penageh ya Ada yang nageh hutang Seperti apapun Tapi karena kita hadapi Level kesadaran tinggi Kita pernah ada Getaran Vibrasi Emosi Power Entah kenapa Getaran emosi kita ini Getaran medan Kita ini akan membuat Orang yang datang Kepada kita itu Berubah emosinya Dia menjadi lebih tenang Dia menjadi lebih santai Dan lebih percaya Kepada kita Sehingga entah kenapa Tampak olah Jadi akan menjadi Lebih mudah diatur Tapi kalau dihadapi Dengan panik Malah malu Malah lari Tidak bertanggung jawab Takut dan sebagainya Yang nageh hutang Malah tumbuh Yang namanya Geregeten Nah tumbuh Namanya rasa marah Akhirnya tadinya Mau ngasih Kebijakan ini itu Akhirnya malah Makin gak karu-karuan Makin menekan Kepada kita Ketika Ada masalah Kemudian kita Sikapin dengan Vibrasi Ketika emosi Negatif Ya respon Dari orang lain Malah makin negatif Bukannya makin baik Malah makin negatif Tidak kan ya Makanya Amalkan Meditasi Gendam asmur jati Secara terbenar Dan hayati Setiap pelajaran Pelajaran yang saya berikan Sehingga Level kesadaran Anda Bergeser ke dalam Vibrasi Power dan itu Makom Menyatu Menjadi bagian Daripada Kepribadian Anda Nah kalau sudah begitu Ya tenang Berani tanggung jawab Ada-ada orang Nagi hutang pun Tenang Tapi Kalaupun Mbak nyanyi Nagi hutang Yang positif Yang positif Dalam Dengan power Diancam Apapun Tenang Tapi Siap menerima Resiko Itu Jika Teman-teman semuanya Pernah membaca Kisah dari Kang Dewa Kang Dewa itu Seorang trainer Spesialisnya di bidang Penjualan Di bidang Dewa Selling Kang Dewa ini Hutangnya malah miliaran Dikejar hutang Yang ngejar Tidak cuma 1-2 orang Malah pulang orang Itu kan Beliau pernah berkisah Bahwa Saat beliau masih Dulu saat masih hancur Seperti itu ya Dikejar hutang Yang miliaran Seperti itu Dihadapi dengan tenang Dan siap bertanggung jawab Dia menjawab Ibarat kata begini Ibarat kata Dia menjawab Yang orang yang nagi Nagi seperti itu Ya Dia menjawabnya Begini Tenang Pak Saya pasti akan Membayar hutang Membayar hutangnya Melunas hutangnya Tapi bagaimana Sekarang saya belum ada Tetapi jika Anda Mau bersabar Mau menunggu Insya Allah Kita usahakan Yang penting Anda Mau bersabar Menunggu Kita akan upayakan Nah kalau memang Anda tidak bersabar Tidak apa yang Mau saya berikan Mau di penjara Silahkan Kurang lebih seperti itu Kata-katanya Kang Dewa Saya cuma gak tahu Gak apal persis ya Kurang lebih seperti itu Intinya apa Intinya Kang Dewa itu Menghadapi hutang Yang miliaran itu Dengan tenang Penuh rasa berani Dan tanggung jawab Dihadapi Enggak lari dia Enggak lari Dan tanggung jawab Enggak Dihadapi Kalau mau di penjara Sudah di penjara sekalian Gak apa-apa Ini yang disitu Dihadapi dengan level Kesadaran emosi Vibrasi yang bagus Dalam vibrasi power Efeknya apa Gak lama Gak siapa satu tahun Hutang melihara lunas Bahkan sekarang Beliau jadi milioner Loh itu loh Ini perlu saya tambahkan Dalam materi Cara meraih Hoki Kebetulan Dan keberlimpahan Rezeki Ya karena memang Ada kaitannya dengan itu Ya Bagaimana kita Mensikapi Kondisi kehidupannya Kacau Balau Segala macem Dan kita ubah menjadi positif Ya itu dengan cara apa Dengan cara Satu Kalau memang Anda Ada waktu Dan ada waktu luang Dan sempat Saya akan gabung grup Saya di Jagat Jagat Kristal Itu grup gratis Telegram Kalau tidak punya telegram Download Telegram gratis Download Pelajari yang namanya Gendam Asmaru Jati Gendam Asmaru Jati Bukannya itu Gendam orang Supaya kita Bukan tidak Gendam Asmaru Jati Itu adalah Melatih kita Untuk menaikkan Level kesadaran kita Dalam vibrasi power Nah kalau kita Vibrasi kita power Entah kenapa Tanpa alas jelas Kekuatan gedaran kita Itu loh Mampu mempengaruhi orang Kaya yang lebih baik Itu loh ya Jadi kekuatan Daya pengaruhnya Luar biasa Kepada orang lain Amalkan meditasi Gendam Asmaru Jati Kemudian Tips yang kedua adalah Naikkan level kesadaran Anda Jika Anda tidak sempat Ikut yang itu Mbak Manya kan Naikkan level kesadaran Anda Kedalam vibrasi power Sikap dengan penuh keberanian Apapun Yang namanya kita Melakukan teknik berdoa Segala macam Dengan teknik Al-Fatih Dengan teknik itu Itu pasti akan ada Yang namanya ujian Pasti akan mengalami Yang namanya ujian Dan pelayakan Sekarang kita mengalami Ujian-ujian Kita ini diuji Mental kita Diuji Emosi kita Mungkin yang kita minta Itu gede Dalam teknik kemarin Yang teknik ketiga itu kan ya Mungkin yang kita minta Itu gede Ada delay Atau sekalian mental Ini diuji Emosi kita Diuji hati kita Saat kita Diuji yang seperti ini Kita bagaimana Supaya Level Kesadaran kita Ada dalam Vibrasi power Ada dalam Vibrasi tinggi Sehingga Kita mesikapi Dan menghadapi Ujian-ujian kehidupan Seperti ini Kita hadapi Dengan kesadaran tinggi Sehingga apa Sehingga Pohon Daripada impian Yang kita tanam Dalam teknik-teknik Saya jalan kemarin Itu tumbuh dengan Subur Kita pupuk dengan Getaran-getaran Emosi yang berkata Vibrasi power Dalam getaran Vibrasi emosi yang positif Sehingga Sehingga pohon impian Kita tumbuh dengan Subur Tidak sampai Adama Penyakit Virus Dan sebagainya Tumbuh dengan Subur Sehingga Berbuah Apa yang menjadi Impian kita Menjadi Kenyataan Menjadi Realita Yang Wujud dalam Kehidupan kita Sehari-hari Itu ya Bagi yang Ada kesempatan Waktu luang Silahkan Amalkan Gendam Asmara Gratis Yang penting Jalankan ilmu itu Dengan penuh Niat baik Jangan Ongso-ongso Saya bilang Ilmu Gendam Yang diajarkan Di Nasdena Beda dengan Ilmu Gendam Di luar sana Ilmu Gendam Di luar sana Seperti untuk Nibu kejahatan Disini Enggak Ilmu Gendam Yang diajarkan Di Nasdena Adalah untuk Kebaikan Dan untuk Membaikan hidup Dan kehidupan kita Menaikan level Dan juga kualitas Kehidupan kita Itu ilmu Gendam Yang diajarkan Di Nasdena Baik di Kelas yang gratis Maupun premium Semuanya Adalah untuk Kebaikan Untuk menaikan level Kesadaran Dan juga kualitas hidup Nah kalau kualitas hidup Kita sudah meningkat Kita sudah menjadi Semakin kaya Dan sejatera Semakin bahagia Dengan cara yang halal Kita malah Nggak akan sempat Dan nggak akan mau Untuk berbuat Halal yang jahat Atau murid orang lain Atau berbuat yang haram Jelaskan ya Nah itu loh Pelajaran-pelajaran Yang diberikan di Nasdena Cukup Dipahami ya Buat teman-teman ya Khususnya buat Sahabat yang tadi Sudah kirim inbook Di messenger Intinya apa Mantapkan Latihan Meditasi asmorojatinya Dimantapkan Tumbuhkan ya Sadari Bahwa Latihan-latihan itu Adalah dalam rangka Menaikan level Kesadaran kita Menaikan Vibrasi emosi Vibrasi perasaan kita Getaran rasa kita Naik ke dalam Getaran-getaran yang baik Sadari Bahwa itu semua adalah Tujuan daripada Pelatihan Gendam asmorojati Kemudian Hayati Satukan Nilai-nilai itu Kedalam hati Nurani Anda Dan juga pikiran Anda Sehingga menjadi Makom Atau menyatu dengan diri Anda Menjadi Karakter dan keperibadian Anda sehari-hari Setelah otomatis Sehari-hari itu Karakternya adalah Selalu bergetar Dalam vibrasi power Emosi-emosinya Positif Ya Getaran-getaran Perasaannya muncul Selalu baik Sehingga ketika Merespon apapun Yang negatif Dalam kehidupan ini Ujian apapun Dan segala macam Kita dapat Mesikapinya dengan Getaran-getaran rasa Dan kita terlihat emosi Yang positif Sehingga entah kenapa Tanpa alasan jelas Sebesar apapun Masalah Anda Segedi apapun Masalah yang Anda hadapi Anda dapat Mesikapinya dengan tenang Penuh keberanian Penuh keberanian Rasa bertanggung jawab Dan entah kenapa Tanpa alasan jelas Semua masalah-masalah Yang Anda hadapi Dapat terselesaikan Dengan mudah Dan damai Begitulah kurang lebihnya Yang dapat Pak Eni sampaikan Dalam audio tutorial Kali ini Mudah-mudahan Manfaat Untuk teman-teman semuanya Untuk menambah wawasan Dan juga menambah Pengetahuan Dan juga menambahkan Skill-skill yang sudah kemarin Yang sudah dilatih Dan mudah-mudahan Yang diberikan PID ini Dapat menjadi jalan Bagi Anda Dalam mewujudkan Apapun impian Anda Mudah-mudahan Ya Amin Saya kira cukup Untuk sesi Audio tutorial kali ini Jika ada salah-salah kata Yang mungkin Masa yang menyingkung hati Dan sahabat semua ya Jika tanpa sengaja Ada kata-kata yang menyingkung PID mohon maaf Yang sebesar-besarnya Niat PID ratus Demi kebaikan Teman-teman semuanya Ya Mudah-mudahan Semua syariah Yang saya berikan Bermanfaat Dapat meningkatkan Level kesehatan Anda Dan juga dapat meningkatkan Kualitas Kehidupan Anda Semakin bahagia Sejahtera Dan juga Berlimpah rezeki Amin 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 Ya Rabbul Alamin Sekian terima kasih Di sini saya Pak Yadir Sugianto Founder dan Kubus Naks Dela Institute Melakukan syariah langsung Dari Desa Sekapu Kejamatan Ujung Bangkah Kabupaten Gersik Jawa Timur Indonesia Mengucap terima kasih Atas kehadiran Sahabat semua Sampai jumpa Di lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Ujung Terima kasih sudah nonton Dari